assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua para penghobi ayam serama baiklah di kesempatan kali ini saya akan update ini kondisi ternakan-ternakan ayam-ayam serama saya ada serama ada polan juga nah ini kebetulan banyak yang ngeram jadi saya mau akan cek satu-satu karena kemarin sempat ada yang menetas nah disini ini ada polan polan sama serama polan betina sama serama jantan ini telurnya sudah ini ya apa istilahnya sudah saya pabukan di betina lain nih betinanya jadi ini sudah ada ada yang serama polan ada yang serama ada KT mohon maaf serama yang saya kawinkan silang dengan polan ada KT juga yang saya kawinkan silang dengan polan nah ini kebetulan di sini nih nah ini ada yang sebagian saya ini ya bahwa telurnya ini nah Allah ini enggak kena ini ya tunggu dulu wah ini sepertinya telur yang ini mending saya pindahin karena sekarang ini saya fokus ke ini ya ke KT sama polan sama serama polan nah ini telurnya terlalu banyak takutnya saya nanti yang ini enggak sempat diramin atau enggak apa gitu ya jadi mending nih yang ini saya ambil aja saya titipkan di nah ini bisa ya kita bukan di betina lain biar ini fokus ngeramin telurnya yang polan aja ya ini ada serama polan ada KT polan nah karena terlalu banyak telurnya itu tujuh dan besar-besar jadi ini saya titipkan disini aja ini mudah-mudahan masih bisa atas ada sekitar berapa ini ya nanti kita senter ulang yang sekiranya enggak vertil mungkin diambil aja nah ini ada banyak juga ini nah ini ngeram nah disini sebelah sini lagi ada lagi yang apa ini tapi belum ada yang betina yang ngeram di sebelah juga banyak telur nah ini di sini lagi ada juga yang lagi ngeram nah ini ada yang lagi ngeram juga ngeram ya teman-teman bisa lihat ayam yang kemarin lumpuh itu sudah ngeram nah ini ini juga ngeramin telurnya ayam polan ini kemarin telurnya sendiri saya titipkan ya biar ini nah ini jadi telurnya ini kemarin saya ambil dan ini sudah menetas sepertinya yang disini ini sudah pada menetas semua Alhamdulillah tadi malam ada tujuh ekor nah ini teman-teman bisa lihat Wow Alhamdulillah sudah menetap semua ini nah ini ada tujuh ekornya nah ini telur telur yang apa mohon maaf betina yang kemarin ngeram ini ngeram dua periode ya pertama itu sudah lebih 21 hari telurnya enggak ada yang vertil selain enggak menetas nah terus karena sudah sempat saya pisahkan bisa pisahkan ternyata dia masih balik lagi ke tempat ngerap kemarin di sini ya teman-teman ngeramnya nah ini jadi dia sudah saya pisahkan saya lepas saya umber di sini saya umber di sini dan ternyata masih ini ya apa balik lagi ke tarangannya lagi yang di sini padahal telurnya udah saya ambil akhirnya sudah daripada dia masih pengen ngeram terus ya sudah akhirnya lebih bagus saya ambilkan telur dari betina-betina lain biar bisa diramin dan Alhamdulillah telurnya lapan yang kosong satu yang invertil dan ini sudah fit jadi semua tujuh ekor dan ini sepertinya lihat warnanya itu putih itu sama blurig ini yang satu kemarin ada yang tulisannya B ini ayam yang blurig yang lumpuh itu nah menetas sepertinya ini ada yang warnanya agak coklat-coklat ini nanti bisa jadinya blurig ini mohon maaf nah ini satu dua itu sepertinya nanti blurig itu nah itu ada nih sepertinya nanti jadinya blurig nah itu kemungkinan anaknya yang itu yang lumpuh itu kemarin nah jadi ini ya itu juga tujuh ekor dan dan di sini juga ada lagi yang lagi ngeram juga nah ini lagi ngeram juga juga nggak tahu jadi atau tidak karena kemarin telurnya tadi malam saya cek sempat ada yang busuk nah kalau yang ini ini ada di sini nih lagi ada anakannya dua ekor misrama Oh ini umurnya masih muda ini kemarin kalau nggak salah nih sekarang sekitar tujuh bulanan lah kemarin ini nelor berarti ini kalau nggak tujuh bulan ya enam bulanan up indukannya ini ini telur pertama Alhamdulillah tas dua yang ini mungkin juga sudah tidak lama lagi Insya Allah mudah-mudahan jadi ya ini yang saya tunggu-tunggu karena ini telur serama pulan dengan kate pulan jadi ini update untuk hari ini update ayam-ayam yang lagi ngeram ya nah ini yang jantan satu ini lama nggak diumbar juga ya di sebelah juga ada yang lagi nelor nah ini jantan-jantannya ini juga lama nggak diumbar di kandang terus ini nggak saya kawinkan karena lucur dan kurang ini juga bagus walaupun enggak semuanya ada yang agak lumayan bagus juga cuman ini jenggirnya rata-rata jenggir ini semua ini ada empat ekor nah ini temen-temen disini nggak tahu jenggirnya kenapa ini ada yang boleh ada yang bolong woi sabar dulu sabar dulu coy mungkin berkelahi nih belucur semua kalau ini jantan lucur yang mini belucur tapi dia mini ya ini lama juga nggak diumbar ini sementara yang saya pakai pejantan di luar diumbar ini si Rembo mana ini si Rembo wah sana itu ada sama bini-bininya itu nah oke baiklah teman-teman cukup sekian untuk update hari ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kata teman-teman semua yang masih sementara baru mencoba untuk ternak tetap semangat terus jangan kendor pasti kalau kiat dan mau terus belajar Insya Allah pasti nanti akan berhasil juga cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh